Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik hidupnya buahnya dan balik lagi di channel gaming channel Yang gak jelas keberan tapi yang jelas channel yang ada di video kali ini Udah lama banget gak review akun ya Tentunya di game One Punch Madness Tonjesnya lagi temen-temen Semuanya ini gue makan Lupa minum goble Ini akun viewers yang gue ucapin thank you banget dulu buat abangnya Katanya ini akun F2P Emang bener dia kirim fotonya F2P Dan langganan juara turnamen VPP Kayak gimana bisa F2P juara Kita lihat isi akunnya kayak gimana dia ada di server Ini sih yang paling cakep sih 460 temen-temen Tentu pas-pasih gas kena aja langsung Nah ini isi akunnya Dan kita bisa lihat nickname-nya adalah Zzzzl Nama nickname-nya Zzzzl ya Dengan DBM 47,2 Untuk memastikan apakah bener F2P atau tidak Kita lihat untuk top up-nya Bener F2P Temen-temen Bener F2P Temen-temen ya Kita lihat dulu aja untuk ranking di servernya Dia masuk di nomor 47 berapa ya 15 Oke Ini asing semua buat gue ya No badai Nomor 3 nya ngeri gak No badai Untuk karakter kuat Nomor 27 dengan deep seeking Pastinya SSR plus Temen-temen Untuk album kurang lebih begini SSR plus Dia punya 7 Wow ini untuk F2P sih oke banget sih Punya 7 gini sih lumayan cakep ya Udah punya F2P juga Gak punya deep seeking juga ada Jadi kayak oke-oke aja Untuk SSR limited Kalian mungkin bisa lihat sendiri Temen-temen ya Untuk orang ini Lumayan sih Oke kita lihat untuk isi tasnya Kurang lebih begini Banyak banget Gila banyak banget Black ticket Mana black ticket Black ticket 45 Berarti kemungkinan besar Glory bus Skip Atau gak canekat Black shuriken nya di 95 Temen-temen ya Untuk materialnya Konsumsinya kalian bisa lihat Eh tadi material Kok konsumsi sih Tuh materialnya kalian bisa lihat sendiri ya Tuh material Konsumsi fragment Ini mark nya Oke kayaknya yang bagus-bagusnya Juga dapat dipake-pakein juga sih Oke mark nya Dan ini untuk Awakening stone nya ya Dia ada monster Evolusi hero 1 Tapi monster stone nya 9 Gila cuy Berarti dia 2 kali event ini nih 2 kali event bakusan Ya bagusannya gak di up sih Jadi dia punya 9 monster stone Temen-temen kurang lebih ya Dan ada beberapa awakening stone Dari MFF, TTM Dan juga ada gear yugansop Di dalam tasnya Yang mungkin Dia gak akan awakening 2 juga sih Lebih baik Mas ngambil karakter baru lah Kalau menurut gue temen-temen Untuk emblem kurang lebih kayak gini Di level 3, 3, 3 dan 3 Untuk core Atau kartu taktiknya Wah ini unik nih Kok hero nya pake cruel ya Gue agak bingung sih Hero cruel dan chance Monster, assault, dan passion Malah Gak ada Gak ada Ini apa Cruel dan Apa sih satu lagi temennya cruel Gue lupa dah Cruel dan apa gitu Gue lupa ada cuy Dia gak pake Oke Duelist nya rapid damage Grapple nya full darah Ini full ngeheal semua Hide up Bruce Maksud gue Bruce Tapi Bruce nya dia taruh di high tech Gue gak tau sih Esper nya revive Dan juga combat Temen-temen ya Kita bahas 6 Karakter terkuat langsung Mulai dari Gue gak tau ini Ini kayaknya Tapi udah gak dipake deh Mulai dari DK Yang bintang 5 Purple 4 Temen-temen ya Kurang lebih kayak gitu Untuk talentnya Kalian bisa liat sendiri Ini full darah sih Full darah full attack lah Kurang lebihnya Equipment nya Gak keepsake Equipment nya Lo bisa liat sendiri Kurang lebih temen-temen Rata di bintang 3 Dan kartu buff nya Ya sebisa mungkin Dia dibikin full darah gitu lah Tuh full HP semua Temen-temen Awakening 1 Dan atribut nya Kalian bisa liat sendiri Dari DK Orang ini Kita pindah ke Plexi Plex yang Awakening 1 Purple nya Purple 5 Temen-temen ya Purple 5 Talentnya kalian bisa liat sendiri Ini apa ya Ini apa sih Oh resistance Uff Dia juga pake yang chaos Temen-temen ya Untuk equipment nya Dia pasti keepsake Karena udah purple 5 Equipment nya full speed Tapi gue bingung Kenapa ini di BC Masih ungu Karena clergy nya Dinyalain Sama dia temen-temen Bintangnya gak maksimal Paling 1100an Atau 1200 Feeling gue malah Oke untuk buff speed nya Dapet 3 Ya sisanya dibikin Attack sih Tapi ini ada resist Attack block Ya kurang lebih segini lah 1100 1200 Di bawah Bahkan coy 1085 Aja Dan lainnya lu liat sendiri Dari Pleciples Orang ini Kita pindah ke TTM Yang awakening 1 lagi Bintang 4 Purple 3 Wah ini ada step ya Ada step Ini full darah Disitunya Gak keepsake Full HP Fleshy set Temen-temen Wadaw Kasih full darah lah Ini cakep banget Ini cakep banget Red damage Tambahan damage Red critical 2 biji Ada HPnya Sebiji Darahnya berapa emang 6,6 juta Dan lainnya Lu liat sendiri Dari tank top master Orang ini Kita pindah ke Garyu Yang dijadikan Sebagai support Tentunya Eh TTMnya awakening Awakening 1 Garyu juga awakening 1 Kayaknya rata awakening 1 deh Orang ini kayaknya rata awakening 1 Ini bintang 5 Purple 4 ya Kayaknya ini rata awakening 1 deh Gak keepsake Dibikin Anjir Ini tanggung banget Cenah Anjir tanggung banget Aksesorisnya co Ini full attack sih Ini dibikin full attack aja sih Tuh Wah cakep juga sih Jarang sih orang yang niat Ngebuild dia ya Rata-rata udah dijadiin support aja Temen-temen Attacknya di 981 Dan lainnya lu liat sendiri Dari Garyu Gun Shop Orang ini Kedua Kita liat Ini baru Awe Gening 2 Untuk Metal Botnya Posisi di bintang Ini bintang 6 ya Bintang 6 purple 5 Ngeri ya Bintang 6 Ngeri banget sih Full damage lah Ini apa sih Oh heart wall Yang kemungkinan Kedua-kedua menurun ya Oke Keepsake udah pasti Dibikin full attack Attack percent Ininya gak jadi set sih Tanggung dikit lagi tuh ya Uh bonus attack Red damage attack Red Aduh kira red critical disini ya Cok Disini dibikin random aja Sama dia temen-temennya Bintangnya yang dari tadi gue bingung Rata cuy Rata-rata bintang 3 Bintang segitu cuy Attack di 1,2 Ya Dan lainnya lu liat sendiri Dari metal bait orang ini Tadi gue bilang ya Bintang-bintangnya kayak kentang semua gitu loh Gak ada yang maksimal cuy Apa mungkin Deep seekingnya Kita liat dulu guys Posisi Awakening 1 Purple 5 Udah pasti keep sec Full attack Temen-temen Ini full attack No debat Drive grenade Full attack Ada attack Ada attack Ada attack critical Ada attack Dibikinnya drive grenade Full merah Dimana 30 damage free Serta attack Powernya meningkat Dan HPnya 10% Ini skillnya Nggak aktif Skill nggak aktif Skill nggak aktif Skill nggak aktif Dan lagi-lagi Bintangnya sampai bintang 3 doang Ini orang cinta angka 3 cuy Tuh Dari kartu buffnya juga bintang 3 doang cuy Gila cuy Tanggung banget cuy Aduh Nggak ada red critical ya Attributnya Kalian bisa lihat sendiri Attack di 1,4 Dan lainnya Kalian bisa Lihat sendiri Kita testing langsung Di arena Arena Pasti ada sih Ini harusnya ketat cuy 20 besar lah Arena paling Feeling gue 10 besar kayaknya Bisa nggak Nah bener kan Nomor 14 Temen-temen Formasinya kayak gini Yang dia pake Metal bed Nggak dibawa cuy Tuh Diganti sama TTV Buat menuhin Atau buat maksimalin Core Dari si Drive grenade ya Oke Karena gue baru inget ya Gue nggak akan bahas di arena aja Tapi gue akan bahas disini Temen-temen Dan ini dia nomor Juara 2 men ya Minggu kemarin dia ngirim foto Dia juara 1 Temen-temen Nah jadi kita akan coba bahas PPP-nya disini aja Mungkin Ngelawan Bang Zeno X Temen-temen Untuk Hero Challenge Wah Sebenernya sih Gue agak under Instima Apa bahasanya Apa sih bahasanya Yang under Instimate Nah Gue awalnya Awalnya kurang begitu ya Sama light up Hero nya Karena kan Karakter terkuatnya Jadi deep seeking Temen-temen Ya walaupun Emang Nih orang Ngeri sih Emang lumayan ngeri sih Punya FF Juga bayangkan Tim kanan Ini lawan kita di final ya Gak punya Flashy Flash Eh punya Flashy Flash Punya Flashy Flash Gue baru ngacu Punya Flashy Flash Punya Flashy Flash Wah ini sih Dari light up sih ya Gue jujur aja Milih tim kanan sih Iya Gue dari light up pun Kayaknya milihnya tim kanan sih co Karena yang pertama Juga udah kalah speed juga Kayaknya emang dia Lebih Sultan aja deh Tapi ini udah 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 GG WP loh Untuk bisa masuk ke Ke final gini GG loh Apalagi minggu kemarin Dia ngirim foto itu Dia juara men Itu sih Itu GG banget sih Kalau kata gue ya Itu GG banget Cok Mungkin belum rezekinya Jadi dong minggu ini Jadi cuman juara 2 Kalah di final Tapi yang tadi gue bilang Orang kan karakter terkuatnya Di deep seeking ya Jadi kalau masuk ke Hero Hero challenge tuh Hero challenge tuh Kayak ada yang kurang gitu Karena karakter kuatnya Sama kayak kita lah TTM sama metal Bet Cuman kan Gue sih Lebih pegang atomic Untuk ke damage ya Atomic sakit banget Serius Atomic sakit banget Kalau kata gue Wah Tatsunya ada metal Mungkin nanti ada Tatsu Volume 3 kali ya Tatsu SSR Tatsu SSR Limited Tatsu SSR Plus Ada kali Limited 3 Soalnya sampai saat ini Kan belum ada Karakter yang Volume 3 kan Volume Nggak ada Nggak ada Baru volume 2 doang Semua karakter Volume 2 doang SSR Limited Volume 2 nya Di SSR Plus Boros Boros SSR Plus Metal bait Metal bait SSR Plus King King SSR Plus Metaknet Metaknet SSR Plus Nggak ada yang Ini limited mah ya Limited nggak ada yang SSR lagi Berarti ya Iya nggak ada cuy Nggak ada Nggak ada Berarti Yang kemungkinan besar nih Kayakannya ya Eh Yang unik ini Ini Atomic Atomic nggak ada SSR Limited Atomic SSR Normal Loncatnya ke SSR Plus Oh iya Lumayan unik Oh iya Ini bener Tunggal Tatsumaki Tatsumaki SSR Plus Udah fix Karakter pertama lah Yuk Yuk bisa yuk Moonton yuk Karakter pertama Yang punya 3 series SSR SSR Limited SSR Plus Ntar terakhir Kalau udah keluar UR Tatsumaki UR Karakter paling komplit Wah udah hilang 2 Coba cuy Aduh berat ya TTV sama Tatsu yang hilang ya Agak syusah ya Begitu syulit Soalnya temen-temen Begitu syulit Melawan orang ini ya Tuh lu liat Metal Bat Kurang banget deh Wah sakit tuh Wah udah metal Betul Turut Yes Wah sakit dong Sakit sakit SG nya juga beda SG tim kanan masih tebal-tebal banget Oh beda Wah gila beda banget cuy Ini mah beda Beda banget Beda banget Kayaknya udah beda Udah beda kasta deh Yang kanan ini kayak suburutan deh cuy Udah-udah ini banget Beda banget soalnya Aduh pilak Tiba-tiba gue ini Ngapain nih Nah lu Atomic yang ngeri kan Gue bilang Tau awakening 2 Atomic Kesuaannya cuy Ngeri banget Ngeri banget Sumpah Apalagi kalo dikasih energi Aduh Udah nangis cuy Atomic di hero sih Damagenya masih diperhitungkan ya Masih menjadi yang Oke lah Untuk damage dealer Atomic Udah sih Udah Mengandain Sapa lagi Gak susah cuy Apalagi energi cuman 2 tuh Energi cuman 2 Yang ulti TTM doang Berat-berat Berat Berat 4441 441 Rambun Ada damage Itu cruel Masih cruel Oke nice Damagenya gak maksimal Waduh Sakit banget Sumpah Sakit banget Dan ini Ngasih buff speednya Ke Ke metal Gue Gue perlu sadar Bukannya orang tuh Harusnya ke TTM Baru sadar Gue baru sadar Dia ngasih speednya Ke Ke metal Nah ulti lagi nih Nah Sakit banget Sakit itu Kalau diakumulasi Total damage nya Sakit banget Cok Atomic tuh Masih lumayan Coy Damage Coy Ngeri Beneran dah Boom 7,7 Ngekill 1 Hidup Basic Nice Basic doang Ulti KDK Beli nya sih Itu aku kening 1 ya 2,1 doang Mau mati MB nya Mati udah main ini Boom Udah cowok mati Wah gila Deka mati nih Wah Deka mati cuy Udah Atomic jalan Deka mati Seolah Wah GG ya Ini GG sih Deka damage masuk Semua Epe mati Wah Udah lah GG cuy GG Gak bisa Gak bisa Gak bisa GG Ini udah mati Ke belakang Slash nya Ah Gak bisa Gak bisa cuy Udah GG ya GG Wah gila Ini tepuk tangan banget dong 3,7 Lawan 7,1 Men Gila cuy Dan sebelumnya Ngalahin 36 Dan juga Ngalahin 31 Dan di final Lawannya 73 ya 71 Jadi Ini sih udah Nice try sih GG lah GG GG cuy